Oke, Bang Jerry mungkin kita bisa bicara soal bagaimana pemerintahan ke depan, kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Anda bagaimana DPR 2019 minim partisipasi 2024 dengan komposisi per hari ini hanya 8 parpol karena ada 1 parpol yang keluarkan P3 tidak lolos sambang batas, kemudian dari 8 parpol ini PDIP saja yang tidak jelas posisinya. Menurut Anda realistisnya masih bisa optimis tidak ada perubahan, Bang Jerry? Ya, menurut saya parpol DPR ini akan sangat bergantung dari posisi PDIP. Kalau PDIP mengambil sikap sebagai partai posisi, saya kira dinamika DPR itu akan berbeda dengan lain yang sejati. Jadi, kita bisa berharap baik ya terhadap DPR ke depan kalau PDIP itu mau menjadikan. Dan tetapi kalau PDIP berpaling sedikit sebagai wajah yang sekarang kuat ya, untuk pertemuan antara pemerintahan. Jadi, kita bisa berbeda dengan PDIP masuk sebagai partai yang berkualisi. Saya kira profil DPR itu akan berbeda dengan PDIP. Karena yang paling menunjuk dari pemerintahan itu kan sebetulnya ada kartunisasi politik ya, yang terjadi di antara para elit politik partner, yang kiri politik lita. Dan itu juga didukung oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Baik. Bang Jerry, mohon maaf ini audionya masih kurang jelas. Kalau tanpa earpiece bisa tidak, Bang Jerry? Ya, saya keluar tadi. Ya, ini gimana? Saya kira... Nah, ini lebih aman, Bang Jerry. Silahkan, Bang Jerry. Bisa dilanjutkan, Bang Jerry. Ya, saya kira itu gini. Ini, tadi saya bilang akan sangat tergantung dari apakah PDIP akan beroposisi atau akan menjadi running party. Karena kritik kita terhadap parlemen yang lalu. Kalau parlemen itu didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah dan partai-partai oposisi itu. Kalau dulu kan memang hampir tidak ada oposisi ya, karena yang mengaku oposisi juga sebetulnya tidak murni oposisi. Karena dia mencari-cari kesempatan untuk ikut dalam barisan pemerintah. Nah, artinya kalau PDIP mau mengambil sikap oposisi, kita bisa berharap lebih baik terhadap parlemen sekarang ini. Oke. Tapi kalau dia masuk sebagai partai running party dengan pemerintah, berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah, saya kira kita sulit berharap DPR itu memberi harapan yang lebih baik bagi kepentingan publik lebih banyak. Oke, Bang Jerry kalau... Baik, kalau melihat hari ini, Bang Jerry... Tadi saya bilang itu, gimana? Kalau hari ini kita melihat bahwa Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR, bagaimana kita membaca posisi PDI kira-kira? Ya, itu sebetulnya memang kan sesuai dengan undang-undang, pemenang pemilu itu bisa menjadi Ketua DPR. Tapi kita punya sejarah di mana PDIP sebagai pemenang pemilu tidak menjadi Ketua DPR. Nah, kalau sekarang kejadiannya dia tetap menjadi Ketua DPR, sementara PDIP adalah satu-satunya partai yang katakanlah beroposisi sekarang ini, ini bisa jadi tanda bahwa kemungkinan besar PDIP itu akan masuk sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah juga. Ini yang harus kita warning ya, karena dulu undang-undangnya masih sama, tapi semua partai di DPR itu mengatakan bahwa kita harus pilih lagi nih Ketua DPR, lalu mereka memilih Golkar waktu itu, bukan PDIP sebagai pemenang pemilu. Nah, sekarang kan kasusnya sama, tapi PDIP tetap tampil sebagai pemenang pemilu. Nah, apakah ini sinyal bahwa partai-partai seperti Gerindra itu memberi angin ya, atau memberi ruang bagi PDIP untuk berkoalisi dengan pemerintah? Jadi, saya memberi tanda awas justru dengan meskipun memang sesuai dengan undang-undang ya, tetapi kita punya sejarah yang tadi saya bukakan dan itu sekarang tidak terjadi. Artinya apa? Partai-partai yang sebagian besar berkoalisi mendukung pemerintah ini, ya tetap berdiri pada norma yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke, kalau itu terjadi Bang Jerry, kalau misalnya kemudian PDI bergabung dengan pemerintah, apa pilihan kita sebagai masyarakat sipil, sebagai media, sebagai publik, untuk kemudian mengawasi kinerja DPR yang kemungkinan besar akan diam saja dan sepakat dengan pemerintah untuk segala kebijakan tanpa ada fungsi pengawasan? Iya, saya kira memang kelompok masyarakat sipil ini harus bergerak. Artinya gerakan-gerakan kritis bagaimana yang kemarin terjadi, itu harus tetap berlaku ya, atau harus tetap dibuculkan. Karena problem kita yang lalu itu kan konsolidasi masyarakat sipil untuk menyuarakan substansi-substansi yang penting itu, itu tidak terjadi. Dan dia baru terjadi di akhir pemerintahan Jokowi, apalagi setelah kemudian PDIP menjadi partai yang katakanlah di Zolimia, dan dia berdiri sendiri sebagai partai yang tidak lagi berada dalam barisan pendukung pemerintah di bagian akhir pemerintahan Jokowi. Nah, sampai sekarang ya. Nah, jadi kalau PDIP menjadi running party, ya katakanlah begitu ya, saya kira gerakan masyarakat sipil yang kemarin terbentuk sudah, itu tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena kita berpotensi mengalami situasi sebagaimana parlemen yang tadi saya kukakan di awal itu. Dia mendengar aspirasi masyarakat gitu ya, dia menerima kalau masyarakat datang, tapi formalitas saja, secara substansial, masukan-masukan masyarakat itu tidak diambil. Kalaupun diambil itu, sebenarnya yang diambil adalah bagian-bagian kecil yang tidak menjadi substansi dari sebuah regulasi yang mereka bikin. Dan ini fakta yang kita temukan di periode sebelumnya. Jadi, kelompok masyarakat sipil ini harus tetap hidup ya, dia nggak boleh lengah dengan komposisi dan positioning sekarang ya. Kita masih memang menunggu apakah PDIP masih akan bergabung ya. Tapi kalau PDIP tidak bergabung, saya kira kelompok masyarakat sipil ini punya teman yang cukup kuat di parlemen untuk menyuarakan hal-hal yang sepatnya substansial dalam konteks pembuatan-pembuatan regulasi yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tapi kalau tidak, masyarakat sipil harus bergerak sendiri. Jadi gerakan perlawanan, gerakan kritik masyarakat sipil, itu nggak boleh berhenti sekarang ini. Dan konsolidasinya kan sudah terbentuk secara otomatis ya. Secara alami kemarin. Jadi, ini yang harus kita kondisikan dan harus kita lakukan sebagai kelompok masyarakat sipil ya. Oke. Bang Jerry, kita sudah bahas soal bagaimana evaluasi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Bagaimana dengan fungsi anggaran? Apa catatan Anda terutama tentang peran banggar dalam mengawal politik anggaran? Iya, itu sama itu. Jadi, anggaran dengan legislasi itu kan sama. Apa namanya ya. Kalau koalisinya kuat di parlemen, itu anggaran itu bisa mereka atur damai itu. Dan itu yang terjadi sebelumnya. Bagi-baginya mereka itu lebih gampang lah. Istilahnya begitu. Dan fakta yang terjadi kemarin kan seperti itu. Tapi, memang berkaitan dengan anggaran. Dia tidak terlalu muncul di publik karena percakapan tentang itu. Lebih banyak dilakukan secara internal. Dilakukan secara internal. Tetapi, negosiasi ya. Dan kesepakatan-kesepakatan politiknya itu sama dengan kesepakatan ketiga pekuatan regulasi ya. Antara DPR dan pemerintah itu, tektokannya itu memang relatif lebih gampang. Dan hampir tidak ada sesuatu yang krusial terjadi di sana. Perdebatan-perdebatannya pun gampang, mudah, dan lancar ya. Ini kan pengalaman kita yang lalu. Makanya, penting sekali untuk ada sebuah partai oposisi yang kuat di DPR ya. Karena itu, sebetulnya kita berharap PDIP itu sebagai partai pemenang pulih. Itu menjadi partai oposisi. Oke. Sehingga kanal rakyat untuk menyuarakan kritik ya terhadap proses-proses pemerintahan dan proses-proses pembuatan regulasi termasuk proses-proses penyusunan anggaran itu ada gitu ya. Dan itu relatif lebih kuat. Tapi dengan jumlah kursi hanya 110 di parlemen kira-kira menurut Anda cukup kuat tidak untuk menahan 7 partai oposisi? Memang dari sisi jumlah kursi dia kecil ya. Tapi kita punya pengalaman beberapa bulan terakhir ini ya ketika PDIP mengambil posisi oposisi sebetulnya kelompok masyarakat sipil itu hidup dan di situ kekuatannya. Jadi kursinya memang tidak terlalu signifikan. Tetapi saya kira masyarakat sipil itu lebih percaya dengan sikap kritis PDIP dan dukungan-dukungannya bisa secara langsung dilakukan ya. Ketimbang kalau PDIP itu menjadi running party. Ini yang kita buktikan 2-3 bulan terakhir ini ketika katakanlah Jokowi dengan PDIP itu pecah kongsi. Dan suara-suara masyarakat sipil itu mendapatkan salurannya. Meskipun ini bukan bagian dari strategi dan planning PDIP. Ini yang menurut saya menjadi semacam modal ya. Ini kan jadi modal. Artinya apa? Kalau ada kekuatan kritis di parlemen yang relatif lebih konsisten katakanlah begitu ya. Sebetulnya masyarakat sipil itu akan lebih percaya. Karena salah satu yang juga harus kita sebutkan dalam catatan evaluasi kita terhadap yang lalu itu adalah partai yang mengambil jalan oposisi meskipun memang dia kecil tapi sama sekali tidak konsisten. Itu kita nggak pernah... Sehingga masyarakat sipil itu kehilangan kepercayaan. Karena apa? Karena kalau kepercayaan masyarakat sipil diberikan kepada partai-partai oposisi itu kita tahu atau masyarakat sipil tahu bahwa dalam waktu ya di satu titik tertentu dia akan dengan mudah berkoalisi dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah itu menawarkan atau berkoalisi dengan koalisi besar ya. Kalau koalisi besar itu menawarkan posisi-posisi tertentu kepada mereka mereka akan ambil dan kemudian secara otomatis akan merapat kepada koalisi itu dan kepada pemerintah. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai-partai oposisi di parlemen yang lalu.